Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Adai Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Ratna Kumar dan dibintangi oleh Amala Paul Adai berkisah tentang seorang gadis yang ditelanjangi di sebuah gedung kosong Pada saat hari ulang tahunnya, apa yang menyebabkan gadis ini ditelanjangi? Siapa pelakunya dan bagaimanakah nasib gadis ini di akhir cerita? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Intro Dahulu kala ketika Raja-Raja Bengis berkuasa di tanah India Setiap warga diwajibkan membayar upeti Untuk keluarga dengan kasta rendahan dan tidak mampu Mereka wajib membayar upeti dengan mempertontonkan payudaranya Pada pegawai kerajaan yang menagih upeti tersebut Seorang wanita bernama Nanggeli tidak terima Ia memprotes kebijakan upeti payudara Alhasil Nanggeli diperkosa oleh pegawai kerajaan dan anak buahnya Karena malu, Nanggeli kemudian berkata Jika payudaraku yang kalian inginkan, nah ambillah Nanggeli kemudian memotong sepasang payudaranya Dan memberikan kepada para penagih upeti tadi Setelah itu ia tewas dalam pelukan suaminya Tidak kuasa menanggung kesedihan Sang suami bunuh diri dengan melompat ke dalam kobaran api Ketika istrinya sedang dikremasi Sejak saat itu upeti payudara dihapus dari tanah India Nanggeli dikenang sebagai wanita yang berjasa dalam menghapus upeti tersebut Seorang pria bernama Manny bertemu dengan sosok badut yang seram Badut wanita itu kemudian memukul seorang pria Tunawisma Setelah itu mereka mengejar Manny Ada seorang gadis bernama Puja Puja dan Manny ternyata korban prank Mereka masuk ke dalam acara TV yang dinamai topi topi Atau dalam bahasa indonesianya Kena deh Topi topi adalah sebuah acara TV dalam bentuk prank Topi topi beranggotakan beberapa kru Di antaranya kami ini seorang gadis yang jago ngeprank Dan ia bahkan suka kelewat batas jika mengerjai orang-orang Hari itu Stasiun TV hashtag terpaksa pindah kantor Karena sang pemilik gedung tidak memberikan perpanjang durasi sewa gedung Seorang direktur program TV yang bernama Sentil Meminta agar segera berkemas Karena gedung itu harus dikosongkan hari itu juga Dan mereka segera pindah ke kantor mereka yang baru Kamini terbangun saat alarm menunjukkan pukul 11 siang Hari itu adalah hari ulang tahunnya Ibu Kamini yang bernama Laksmi sebenarnya ingin agar Kamini Tampil anggun dan menjadi pembawa acara berita di TV Bukan acara ngeprank orang-orang yang gak jelas seperti itu Menurut sang ibu Jika Kamini berhasil menjadi presenter berita di TV Maka hal itu akan membuat ibunya merasa sangat bangga Kamini adalah anak sematawayang Ibunya seorang single parent Dan memilih bercerai dengan ayahnya Karena sang ayah pemabuk berat Kamini memiliki teman seorang pembawa acara TV yang bernama Jennifer alias Jenny Jenny sesumbar dengan mengatakan bahwa Seorang pembawa acara TV lebih sulit profesinya Ketimbang membuat acara prank seperti Kamini Jenny harus mengenakan kain sari dan menggunakan bahasa yang santun Agar terlihat anggun dan elegan Namun menurutnya Kamini tidak bisa melakukan hal itu Karena Kamini tidak bisa menggunakan kain sari Dan bahasanya juga ugal-ugalan Jenny bahkan meledek Kamini dengan berkata Bahwa Kamini hanya cocok untuk dengan penampilan telanjang Ia kemudian mengajak Jenny bertaruh Kamini yakin bahwa dirinya pasti bisa menjadi presenter berita TV Dan bahkan ia siap membawakan berita tanpa pakaian sekalipun Setelah itu Jennifer pergi dan tidak mau menanggapi ucapan dan Kamini Tuan sentil panik Jenny menghilang Padahal tadinya ia izin ke toilet Namun sampai saat ini Jenny belum juga muncul Mereka mencoba menghubungi ponselnya Tetapi tidak aktif Kamini kemudian menawarkan dirinya untuk menggantikan Jenny Awalnya Tuan sentil agak ragu Tetapi ia tidak punya pilihan Kamini akhirnya ditunjuk membawakan acara berita di TV secara live Kamini pun tampil impresif saat membawa acara berita pertamanya Ia juga terlihat anggun dan elegan dengan balutan kain sari Tuan sentil selaku direktur program memuji penampilan Kamini setinggi langit Saat jeda iklan Kamini meminta Sugumar untuk menghubungi ibunya Dan sang ibu akhirnya terlihat bangga Menyaksikan anaknya Kamini membawakan berita dengan cara yang sangat menawan Setelah itu Jenny muncul dengan nafas terengah-engah Jenny mengaku bahwa seseorang menguncinya saat berada di dalam toilet Beruntung saat Pak membukakan pintu untuk Jenny Gedung tersebut pada akhirnya benar-benar dikosongkan hari itu Gauri dan teman-temannya merasakan nostalgia yang luar biasa Banyak kenangan yang mereka rasakan di sana Mereka kemudian memilih merayakan perpisahan sekaligus perayaan ulang tahun Kamini Dengan minum-minum di gedung tersebut Kebetulan besok adalah akhir pekan dan mereka juga libur Kamini dan lima temannya minum hingga mabuk Ketika mereka sedang minum-minum Ibunya menelpon Kamini dan memintanya untuk pulang Sang ibu bahkan menangis saat mengetahui jika Kamini sedang mabuk Kamini enggan untuk pulang Kamini meyakinkan ibunya bahwa ia sebenarnya sudah berusaha maksimal Untuk membahagiakan sang ibu Ia bahkan tegah mengunci Jenny di dalam toilet Agar mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kain sari Dan membaca berita di TV Tanpa sengaja Kamini keceplosan menyebutkan bahwa ia yang mengunci Jenny di dalam toilet Ibu Kamini kemudian berkata Jangan pulang dalam keadaan mabuk seperti ayahmu Ketika mendengar kalimat itu Kamini pun tersinggung Ia tidak mau disamakan dengan ayahnya Yang memang ia tidak sukai Jenny menangis setelah mengetahui apa yang Kamini lakukan kepada dirinya Kamini kemudian mengatakan Bahwa ia melakukan itu untuk memenangkan taruhannya kepada Jenny Jenny terpancing amarahnya Ia kemudian berkata Kamini kau belum menang Kau masih ingat kan Taruhannya adalah membaca berita dalam keadaan telanjang Kamini merasa terpancing Kamini menerima tantangan Jenny Ia kemudian membuka pakaiannya dan mulai membaca berita Sementara temannya yang lain merekam adegan tersebut Ketika membaca berita Kamini mengejek Jenny yang membuat Jenny marah Jenny mencoba memukul Kamini Tetapi teman-temannya berusaha untuk melerai Setelah itu Kamini terus membuka pakaiannya Ia berhenti melakukan itu ketika Gauri membentaknya dan berkata Hentikan itu Kamini Kau bukan wanita murahan Setelah itu Kamini juga membalas Jenny Berani bertaruh denganku Jangankan membaca berita telanjang Aku juga berani bertaruh untuk telanjang di gedung ini sendirian Setelah itu Kamini meninggalkan teman-temannya Kamini memanggil teman-temannya Namun mereka tidak ada di sana Ia sendirian di dalam gedung Dalam keadaan telanjang Kamini teringat Jika semalam mereka minum Dan makan nasi goreng jamur Yang membuat mereka mabuk berat Kemudian pingsan tidak sadarkan diri Setelah itu Kamini berusaha keluar Kamini mengetahui jika di luar gedung Sedang diadakan sebuah konser musik amal Dan tentu saja ia tidak berani keluar dalam keadaan telanjang Di sisi lain Gedung itu benar-benar kosong Tanpa alat apapun yang bisa menutupi tubuh Kamini Kamini tidak tahu kemana teman-temannya menghilang Ia bahkan tidak punya pakaian dan tanpa ponsel Ketika senja tiba Seorang pria yang berada di gedung lain Melihat Kamini dari kejauhan Ia kemudian mendatangi gedung itu Pria itu pada akhirnya meninggalkan Kamini Setelah ia menerima telpon dari seseorang Kamini mendengar suara ponselnya berdering Panggilan telpon itu berasal dari sang ibu Ternyata ibunya sudah menghubungi Kamini selama 18 kali Ketika ia sedang tertidur Kamini mencoba mengangkat telpon tadi Namun terlambat Telponnya sudah berhenti berdering Kamini kemudian berniat menelpon balik ibunya Tetapi Ia takut ibunya salah sangka Jika mengetahui bahwa ia dalam keadaan telanjang Ia kemudian menelpon kekasihnya Dipak Namun ternyata Kamini kehabisan pulsa Kemungkinan kuota datanya juga habis Makanya ia tidak menggunakan panggilan yang lain Kamini tidak mau menghubungi 911 Karena ia takut petugas polisi dalam jumlah banyak Akan berdatangan dan itu akan membuatnya malu Kamini menelpon operator Tetapi operator justru meminta Kamini Untuk mengisi pulsa langsung ke konter Atau melalui aplikasi Ibu Kamini sendiri Sudah tidak lagi menghubungi Kamini Karena ia berpikir Jika Kamini tidak mau menerima telpon darinya lagi Kamini yang kelaparan Mencoba menghubungi restoran cepat saji Yang bisa dihubungi secara bebas pulsa Ia memesan sejumlah makanan Saat petugas pengantar makanan masuk ke dalam gedung Kamini memegang sepotong besi Ia takut jika pengantar makanan itu Akan memperkosa dirinya Tetapi belum sempat ia memukulnya Mendadak pengantar makanan itu Tumbang dan berlumuran darah Petugas yang mengantar makanan tadi Ternyata seorang gadis Dan Kamini mengira jika ia sudah tewas di TKP Dua orang laki-laki masuk ke gedung itu Dan berniat mencuri Mendengar suara mereka Kamini berniat melepas pakaian gadis pengantar makanan tadi Tetapi gadis itu mendadak terbangun Ternyata ia tidak mati Melainkan hanya pingsan Karena gadis itu tidak mau melepaskan pakaiannya Maka Kamini kembali memukulnya hingga pingsan Dua pria yang masuk ke dalam gedung Dan berniat mencuri tadi Justru menemukan mayat di sana Mereka kemudian lapor polisi Tak lama setelah itu Segerombolan polisi datang dan memeriksa TKP Namun mereka tidak menemukan siapapun Karena Kamini bersembunyi Setelah polisi Kini giliran media yang membadati halaman depan gedung Saat tim forensik memeriksa korban yang bersimbah darah Mereka justru menemukan bahwa korban ternyata masih hidup Dan ia tidak sadarkan diri Ia kemudian dibawa ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan Oke guys ceritanya makin komplikated aja nih Siapakah yang menelanjangi Kamini Dan apa motif dibalik kejadian tersebut Well let's find out Kamini keluar dari persembunyiannya Tetapi masih ada dua polisi yang berjaga-jaga di area gedung tersebut Polisi tadi kemudian pulang setelah mendapatkan telpon dari atasannya Yang mengatakan bahwa kasus itu sudah ditutup Ketika dua polisi berada di luar gedung Salah satu dari mereka melihat bayangan seseorang dari dalam gedung Mereka kembali masuk ke dalam untuk mencari Kamini bersembunyi di balik langit-langit gedung Di saat yang bersamaan ibunya menelpon Beruntung hp-nya silent Tetapi Kamini tidak bisa menjawab panggilan itu Karena para polisi masih ada di sana Setelah itu mereka pergi dengan mengunci pintu Keesokan paginya Sugumar menelpon Kamini dari kantor polisi Ternyata malam itu Sugumar dan teman-temannya ditahan di kantor polisi Ketika mereka keluar dari gedung Mereka ditahan akibat mabuk berat Dan melanggar tata tertib lalu lintas Belum sempat Kamini menjelaskan posisinya Polisi buru-buru mematikan sambungan telpon yang digunakan oleh Sugumar Kamini berhasil keluar dari gedung Ia merasa begitu kelaparan Kamini kemudian membongkar tumpukan sampah Untuk mencari sesuatu yang bisa ia makan Mendadak segerombolan anjing menyerangnya Kamini memilih berlari untuk masuk kembali ke dalam gedung Anjing liar itu terus bernafsu mengejar Dalam kesedihan dan penderitaan yang ia rasakan Kamini teringat akan ibunya Ia kemudian menggumam sendiri Kasian ibu Dia pasti tidak bisa tidur menungguku Jangan khawatir ibu Aku akan pulang dengan kehormatan yang utuh Dan tidak akan membuat ibu malu Segerombolan anjing Lari ketakutan saat Kamini membawa sebatang besi Ia berhasil membalu tubuhnya dengan tisu toilet Di luar hujan deras Kertas tisu akan hancur karena guyuran hujan Karena itulah Kamini Kemudian membalut dirinya dengan pita garis polisi Dan sejurus kemudian Kamini meminta pakaian pada seorang wanita yang melintas di depan gedung Wanita itu melemparkan pakaian milik Kamini Kamini buru-buru mengenakan pakaiannya dan setelahnya ia mengejar gadis tadi Gadis itu ternyata pengantar makanan yang pernah dipukuli Kamini Mereka kemudian saling berjibaku dan pada akhirnya Kelelahan sendiri Gadis itu kemudian menceritakan bahwa ia pernah dikerjai Kamini dan teman-temannya Karena itulah ia membalas perbuatan Kamini Akibat prank yang dilakukan oleh Kamini dan teman-temannya Gadis yang bernama Nanggeli itu terlambat mengikuti ujian yang membuatnya gagal Dan terpaksa mengulang Tidak hanya itu gara-gara acara prank di TV Nanggeli pernah meminta bantuan kepada seorang pria saat ibunya sedang sekarat Tetapi pria itu tidak mau menolong Karena ia berpikir bahwa Nanggeli sedang membuat acara prank Beruntung ibu Nanggeli berhasil selamat Karena peristiwa itulah Nanggeli berpikir jika prank memberikan dampaknya sangat fatal Orang-orang jadi enggan untuk menolong hanya karena mereka mengira jika itu hanyalah sebuah prank Dan sejak saat itulah Nanggeli dendam kepada Kamini dan berniat membalasnya Nanggeli kemudian membuntuti Kamini Saat Kamini dan teman-temannya mabuk di dalam gedung itu Nanggeli mengirim pesan kepada orang tua Jenny agar menjemput Jenny pulang Ketika Jenny pulang, Nanggeli menelanjangi Kamini dan meletakkannya di ruangan terpisah dengan teman-temannya Gauri dan teman-temannya mengira jika Kamini sudah terlebih dahulu pulang bersama Jenny Mereka kemudian keluar dari gedung itu dan meninggalkan Kamini sendirian Setelahnya mereka tertangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk Nanggeli membersihkan semua sisa sampah kertas dan plastik di gedung itu Agar tidak bisa digunakan oleh Kamini untuk menutupi tubuhnya Setelah itu ia bersembunyi di salah satu ruangan dan mengintai Kamini Nanggeli juga mengambil makanan yang dipesan Kamini Ia berpura-pura tumbang dan bersimbah darah untuk mengerjai Kamini Namun di luar dugaan, dua pria masuk ke dalam ruangan itu dan mengganggu rencana Nanggeli Karena saat dua pria itu masuk ke dalam, Kamini justru memukul kepala Nanggeli akibat panik Setelah itu, dua pemuda tadi bahkan menghubungi polisi Yang membuat rencana Nanggeli semakin berantakan Setelah selesai urusannya di kantor polisi Nanggeli kembali bergegas mendatangi gedung itu untuk mengembalikan pakaian Kamini Nanggeli sengaja mengerjai Kamini agar ia sadar bahwa prank yang ia mainkan Sudah melanggar makna harafiah dari kata kebebasan Menurutnya kebebasan bukanlah permainan yang dimainkan tanpa aturan dan batasan Setelah panjang lebar menjelaskan semuanya Nanggeli kemudian meminta maaf kepada Kamini Ia tidak menyangka jika niatnya untuk membuat Kamini jerah malah berujung tragis Tetapi Kamini mendapatkan hal positif dari kejadian itu Ia sekarang mampu mengekang keinginan negatif yang ada di dalam dirinya Demi melakukan hal baik yang berfaedah Dan film pun berakhir